Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pemirsa Selaibis TV? Senang rasanya saya DPR dan bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karibosi. Dan Pemirsa, kita berbicara COVID, ini 14 hari terakhir, kalau kita browsing di Google, kita melihat informasi di media sosial lainnya, bahkan di media TV seperti itu, tidak ada penambahan kasus baru. Dan ini kompak sekali ya, bukan cuma Indonesia, bahkan seluruh dunia ini kompak, tidak ada penambahan kasus baru. Jadi ini mungkin bisa kita pertanyakan, apakah memang ini sudah terkendali COVID-19, ataukah memang tidak dicatat, ataukah seperti apa ya. Ini sudah terhubung bersama dengan ahli epidemiologi URHAS, ada Prof. Ridwan Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ridwan. Salam. Iya, gimana kabarnya ini Prof. Ridwan? Baik, sehat. Sehat. Dan saya juga ingin menyapa, ada jubir penanganan COVID-19 Kota Makassar, berada Bapak Dr. Ismail Haji Ali, SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih di perjalanan ini ya, Pak Ismail ya. Ya, harus kita, apa namanya ya, penuhilah. Gimana... Seperti waktu gitu ya, masukin, Pak Ismail. Ya. Iya, iya. Baik, dan kemudian saya ingin menyapa, ada Dr. Alif Adani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, KKAD, KKAD, Prof. Ridwan, Dr. Ismail Haji Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, mungkin saya ingin ke Prof. Ridwan Abirudin. Prof. Ridwan, ini kalau kita browsing di Google, di media sosial, bahkan kalau kita nonton di TV-TV, selama 14 hari terakhir, ini tidak ada penambahan jumlah kasus baru COVID-19. Apakah memang sudah mulai terkendali kasus COVID-19 ini, ataukah memang belum di-input datanya selama 14 hari terakhir ini? Bisa dijelaskan saya dikit, Prof. Ridwan? Oke, baik. Terima kasih. Perlu dikoreksi juga dulu pernyataannya, tidak ada penambahan. Secara global itu kasus baru bertambah 28 ribu. Dari 46 juta bertambah, tambahan kasusnya itu 28 ribu. Kemudian secara nasional dari 400 ribu itu bertambah 3 ribu. Jadi kasus itu bertambah. Kemudian untuk seluruh isi sendiri itu memang kemarin pertambahannya hanya 8 atau 9 kasus saja. 9 kasus saja. Kemudian secara umum untuk seluruh isi sekarang ini, yang positif aktifnya itu memang terjadi penurunan yang drastis. Sekarang tersisa 7 persen. 7 persen, oke. Kemudian angka kesembuhan yang semakin meningkat, jadi memang kasus semakin berkurang. Dengan membaiknya, angka kesembuhan menjadi 89 persen. Dengan kematian 2,5 persen. Dan positif rate sekarang ini sudah dikisar 4,9 persen. Jadi itu data situasi sulsel. Kalau kita membanding kesembuhan nasional itu 82, kemudian sulsel itu sudah diangka 89 persen. Kalau angka kesembuhan nasional, angka positif aktif nasional sekarang masih ada 14 persen. Jadi sementara sulsel sudah di 7 persen. Jadi dari sisi pergerakan intervensi, intervensi di sulsel ini lebih terarah, lebih terfokus sehingga indikator-indikator positif itu semakin membaik. Kalau kita melihat trend kesembuhan itu memang semakin hari, semakin meningkat. Begitu juga dengan yang angka dirawat memang sudah semakin sedikit. Kalau ukuran reproduksi kasus, memang 2 pekan terakhir ini sudah di bawah 1, itu pertumbuhan kasusnya. Kecuali untuk beberapa kabupaten, kota. Kemudian trend konfirmasi kasus memang tertinggi di 27 Oktober, itu 200. Sekarang terus turun, 120, 33. Dan berkemari tanggal 31, itu tinggal 9 kasus. Begitu juga dari sisi positif rate, flutuasinya dari 2 persen, dan per hari ini sekitar 4,9 persen. Jadi indikator itu sebenarnya indikator yang dari sisi pengendalian, itu ada indikator yang relatif bagus ya di dalam penanganan. Meskipun demikian, ada hal yang dari sisi kedisiplinan menggunakan masker kita itu, data terakhirnya tersisa 77 persen yang menggunakan masker dari berbagai tempat. Dan untuk yang mampu mengatur jarak, itu memang mengalami penurunan yang cukup tajam, yang tersisa ini 64 persen. Begitu gambaran untuk sementara situasi-situasi. Baik, Prof. Ridwan, apakah dengan data tersebut, full cell sudah bisa dikategorikan zona kuning? Karena kan sekarang zona oranya gitu. Apakah sudah bisa dikategorikan zona kuning seperti itu? Atau seperti apa ini untuk perlukan zona? Perubahan zonanya itu akan dikeluarkan mungkin beberapa hari lagi dari Satgas Nasional ya. Jadi itu bisa dikeluarkan secara nasional, tapi di Sulsa sendiri kita bisa menghitungnya sendiri, dan itu biasanya dilakukan secara dua mingguan. Mungkin dalam satu hari ini juga kami akan keluarkan peta zonasi yang baru lagi. Karena itu biasanya biwif di dua mingguan untuk peta zonasinya. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Saya ke Bapak Dr. Isfail Haji Ali. Pak Isfail, ini melihat penanganan COVID-19, khususnya di Kota Makasar ini memang sangat baik. Sudah bisa dilihat penurunannya, hasilnya juga luar biasa. Nah, untuk ke depannya ini kira-kira apa yang harus ditingkatkan, dan kira-kira apa yang masih kurang. Karena dilihat tadi untuk menjaga jarak, ini ya kita melihat sudah menurun ini, antisipasi dari masyarakat untuk jaga jarak, untuk penggunaan masker juga seperti itu. Walaupun kita tahu kasus COVID-19 ini sekarang sudah mulai sedikit-sedikit terkendali seperti itu. Silahkan Pak Bapak. Ya, terima kasih ya Dindaku Pak Termasbah Krop. Ridwan ya, dan narasumber yang satu ya. Siapa namanya? Ya, jadi untuk Kota Makasar ini, sesuai disampaikan Pak Prof secara umum seselahatannya, kita syukur ya, dan kita bisa lihat bagaimana kursus pandemi kita di Kota Makasar, itu menurun ya. Kalau kita lihat sebulan terakhir itu kan dari Rp2.000 ya. Sekarang ini posisi per hari Minggu tanggal 1 November itu, kita punya angka terkonfirmasi itu masih ada Rp1.000. Rp1.000 ya, Rp1.000 ya. Rp1.000 ya. Rp1.000 ya. Rp1.000 ya. Jadi update datang ke Kota Makasar itu kan sehari kedanya ya. Terus terkait dengan apa upaya ya, atau apa-apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Makasar ini, kita bisa lihat. Walaupun sudah berubah dari Google COVID, menjadi satyas, tapi kita tidak, apa namanya, tidak tetap melakukan yang namanya edukasi, Okas Yustisi khususnya ya, terhadap orang-orang yang mungkin kurang, apa namanya, disiplin terhadap protokol kesehatan, yang terjadi dengan perwali 51 dan 53. Termasuk kita bisa lihat di tempat-tempat umum, di keremen-keremen, di pusat-pusat, perbelanjaan atau di toko-toko, termasuk di acara-acara yang mungkin masyarakat, yang termasuk kemarin, di saat libur panjang kita bisa lihat kan, walaupun mungkin orang Makasar ini sebagian juga ke luar kota, ada juga yang dari luar kota masuk ke Makasar kan. Nah, ini yang tetap tidak menurunkan tensi daripada bagaimana pemerintah dalam hal ini satyas COVID-19, kota Makasar itu melakukan, apa namanya, pendudukan daripada perwali. Jadi, kita tidak berhenti atau tidak kendor di dalam bagaimana bisa menekan korpor pandemi COVID-19 kita. Selain dengan operasi UCI, juga tentu edukasi terhadap masyarakat yang mungkin belum secara sadar, kita tidak bisa berdisi kan, tapi tak akan. Dan masyarakat tentu punya perilaku juga yang berbeda-beda kan. Mungkin ada yang masih tetap puas pada, ada yang sudah mungkin menganggap ini sudah ada pelonggaran-pelonggaran, tetap kita lakukan edukasi dan sosialisasi. Bagaimana resiko kalau orang terpapar COVID-19 itu sendiri. Begitu, saya kira. Baik, terima kasih Pak Ruter Ismail. Saya ke Dr. Alif. Dr. Alif, ini dilihat dari untuk data COVID-19 tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Ridwan, ini untuk kasus baru mengalami penurunan, kasus kesembuhan ini mengalami peningkatan, begitu pun juga untuk ketaatan masyarakat untuk menjaga jarak, ini juga ikut menurun. Jadi mungkin ini sedikit membuat kita was-was juga, karena jika tidak ada orang lagi menjaga jarak, itu bisa jadi bumerang untuk kita. Ini kita sekarang masih zona orangnya. Kalau kita bertahan seperti ini, kemungkinan beberapa hari kemudian kita akan zona kuning. Tapi itu belum pasti, karena dengan status jaga jarak ini sudah menurun, ke depannya bisa jadi kita tergelincir lagi ke zona merah. Seperti itu kan Dr. Alif. Nah, dari Dr. Alif sendiri, seperti apa ini pendapatnya? Terima kasih atas kesempatannya Kak Adin. Jadi, kita patut bersyukur angka tadi yang telah disebutkan oleh Prof. Wan dan Dr. Ismail Alif bisa sedikit membuat hati kita lega bagaimana tidak upaya dari pemerintah termasuk didukung juga oleh melepisan masyarakat bisa membuat angka-angka turun. Angka-angka tersebut turun. Selain itu, saya juga mencatat bahwa angka kesembuhan kita jauh di atas rata-rata angka nasional ini itu membahagiakan sekali bagi kita. Artinya apa? Artinya, di Sulsel sendiri itu kita sudah siap sebenarnya untuk menghadapi pandemi ini tersendiri, termasuk dari segi klinisi itu sendiri. Maka tadi itu, angka kesembuhan kita masih berada di atas rata-rata yaitu 89 persen. itu, saya disyukuri juga. Melihat kondisi sekarang di mana setelah libur panjang, mungkin juga banyak orang-orang yang pergi ke luar kota ataupun yang masuk ke petam kasar dan tentunya juga perlu kita lebih tekankan lagi bahwa pandemi ini belum berakhir. perlu kita terus-menerus membantu pemerintah mengupayakan apa yang kita bisa sebagai masyarakat untuk saling mengingatkan kepada masyarakat lain bahwa tetap menggunakan masker, tetap patuhi protokol ini, jaga jarak, sering dicuci tangan pakai sabun. Jangan lupakan itu semua supaya angka-angka tadi yang sudah begitu bisa kita perlukan atau bahkan kita tambah bagus lagi sehingga insya Allah sosial ini bisa berubah dari zona yang sekarang warna oranya bisa menjadi zona hijau. Itu harapan saya. selamat menikmati.